jumpa kembali dengan channelnya country pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi akun facebook yang terkunci autentikasi 2 faktor dan nomernya sudah tidak aktif namun sebelum ke tutorial kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial tutorial facebook lainnya guna menyingkat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya pertama-tama buka saja aplikasi verovoke lite aplikasi verovoke lite bisa kalian install di google playstore kalian masing-masing perlu kalian ketahui bahwa aplikasi verovoke lite di samping ringan juga masih jarang digunakan oleh pelaku spammer jadi untuk kemungkinan berhasilnya lebih besar jika sudah kita gunakan saja aplikasi verovoke lite untuk login ke akun facebook yang sedang terkunci autentikasi 2 faktor pada halaman checkpoint kita klik tulisan ada masalah untuk tulisannya yang ini disini ada empat opsi yaitu saya tidak dapat menemukan genet kode setuju dari perangkat lain kirim saya sebuah pesan teks dengan kode masuk saya dan yang terakhir tidak ada telepon jika permasalahannya karena nomor sudah tidak aktif atau hilang kalian klik untuk tidak ada telepon namun jika nomornya masih aktif kalian klik kirim saya sebuah pesan teks dengan kode masuk saya pada tutorial ini saya akan coba gunakan opsi yang empat yaitu opsi tidak ada telepon karena permasalahannya nomor tersebut sudah tidak aktif kita checklist dan kita klik tombol lanjutkan di halaman ini kita klik untuk tulisan hubungi kami maka kita akan diarahkan ke formulir izin akses ke akun facebook disini kita tinggal isikan nama lengkap sesuai dengan akun kemudian untuk operator kita isi sesuai dengan operator seluler kita untuk permasalahan kita pilih untuk nomor 2 karena permasalahannya nomor sudah tidak aktif untuk deskripsi masalah kita isikan saja saya tidak bisa menerima kode karena nomor telepon saya tidak aktif untuk file tanda pengenal kita pilih untuk foto ktp kita foto ktp tersebut harus sesuai dengan akun profil facebook kita jika akun profil kalian tidak sama dengan ktp nya kemungkinan tidak diterima kalian bisa edit terlebih dahulu untuk menyesuaikan antara akun profil dan foto ktp tersebut jika sudah kita scroll ke bawah dan kita klik tombol kirim setelah formulir terkirim kita tunggu 1x24 jam sampai 3x24 jam setelah itu kita tinggal cek untuk email masuk dari facebook emailnya adalah email yang terkait dengan akun facebook tersebut disini sudah ada email facebook yang masuk terima kasih telah memberikan id anda sekarang anda memiliki akses ke akun anda mohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini sepertinya masalah yang anda alami terkait dengan fitur keamanan yang disebut autentikasi dua faktor setelah mengaktifkan autentikasi dua faktor anda akan diminta untuk memasukkan kode keamanan setiap kali anda mengakses akun facebook dari komputer atau perangkat seluler yang tidak kami kenali anda bisa mempelajari selengkapnya tentang mengelola pengaturan autentikasi dua faktor di pusat bantuan jadi setelah kalian menerima email ini kemungkinan akun facebook kalian sudah bisa dibuka karena kalian sudah punya akses ke akun tersebut untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka akun facebook yang sedang terkunci autentikasi dua faktornya kita buka aplikasi verovok lite yang kemarin digunakan untuk kirim formulir ke facebook dan kita gunakan kembali untuk login ke akun facebook yang sedang terkunci autentikasi dua faktor ternyata kita berhasil masuk ke akun facebook yang kemarin terkunci oleh autentikasi dua faktor facebook jika sudah tiga hari namun masih belum bisa login ke akun facebook kalian kalian coba ulangi kembali untuk mengirimkan formulir izin akses ke facebook menggunakan browser yang sama ditambah dengan aplikasi vpn menggunakan server singapur ataupun server pakistan sekian tutorial dari saya mudah mudahan bermanfaat bermanfaat